Dalam undang-undang ini tentang A. Sahah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU Garis Datar 12 Romawi Garing 2014 tanggal 28 April 2015 Telah memperluas obyek pra-peradilan tidak hanya sebatas pada ketentuan pasal 77 buhak Namun juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan Obyek pra-peradilan adalah A. Sahah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan D. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tersebut Mengatur pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka Hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara Menimbang bahwa merujuk pada alasan hukum permohonan pra-peradilan Yang diajukan permohonan aku, hakim menemukan adanya danil atau alasan hukum yang tidak dapat dijadikan landasan Diajukannya pra-peradilan, yaitu pada alasan huruf A angka 2, 3, 4, dan 5, serta huruf B Karena merupakan materi pokok perkara Video perbaikan permohonan permohon tertanggal 11 Desember 2023, halaman 39 sampai dengan halaman 71 Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang mendukung petitum pemohon Sebagaimana terurai sebelumnya, ternyata telah mencampurkan antara materi formil dengan materi di luar aspek formil Yang ditentukan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga pra-peradilan Ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan Dengan persidangan pra-peradilan aku Maka hakim berpendapat bahwa dasar permohonan pra-peradilan pemohon yang demikian itu Adalah kabur atau tidak jelas atau obskur libel Dengan demikian, hakim berpendapat eksepsi termohon, beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan Yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan Adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara Eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim Maka pokok perkara permohonan pra-peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi Dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Dinyatakan tidak dapat diterima Maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili dalam eksepsi Mengabulkan eksepsi termohon tersebut Dalam pokok perkara Satu, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima Dua, membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Oleh Imai Daerawati Dewi Perantin SHMH Hakim pra-peradilan pada pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pada hari dan tanggal itu juga Oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Okta Andrianto SHMH Sebagai pamitra pengganti Pada pengadilan negeri Jakarta Selatan Dihadiri oleh kuasa pemohon Dan kuasa termohon tersebut Demikian telah dibajakan putusan dalam perkara ini